Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi kepada petani muda Kita akan memperlihatkan bagaimana caranya membuat bonsai kelapa Ini dari pertama sudah keluar tunasnya Nanti kita kupas, lalu kita krok supaya bersih Mari kita kupas Kupasnya harus hati-hati Biasanya di dalam sudah tumbuh akar Jangan sampai akarnya terputus Apalagi tunasnya yang terputus Terima kasih Hai orang-orang tambah semuanya apa ya orang tambah semuanya Hai maksudnya masuk turun ngambil jomor maksudnya jomor kenapa sudah memori ini ini bisa 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 ini ini ya akarnya sudah mulai banyak harus hati-hati membersihkan ininya kalau tidak akarnya bisa terputus setelah itu kita kerok ya ini ada agak sedikit kasar supaya halus kita kerok pakai kater atau pakai pisau apapun itu yang penting tajam tapi tetap harus hati-hati ini 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 sampai bersih ya sampai bersih ya kalau sudah kalau sudah dikerok sampai bersih nanti proses selanjutnya kita akan amplas ini kelapa kelapa biasa ya agak besar baru saja dikupas dan dibersihkan serabutnya sudah bersih terus sambil nunggu tunasnya besar seperti tadi ada yang baru dikupas dan dibersihkan kini ada yang sudah disungkup supaya tunasnya cepat besar cepat tumbuh banyak ini bahan-bahan yang disungkup penyungkupan penyungkupan adalah apa ya supaya tunasnya cepat besar supaya juga cepat bisa dibuat bonsai kelapa ini bonsai kelapa yang sudah keluar akar tapi belum banyak karena masih dalam proses pembuatan oke terima kasih jangan lupa like dan subscribe channel Mas Yudi Petani Muda like dan subscribe anda membantu mengembangkan channel ini terima kasih